Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto Cecep Nurul Yakin kompak dalam melakukan rotasi mutasi jabatan para ASN-nya. Setelah tempoh hari melantik ratusan jabatan Eselon 2 dan 3, kini giliran pejabat Eselon 4 yang dilantik. Sebanyak 630 pejabat Eselon 4 itu dilantik di Gedung Islamic Center Singaparna Jumat 10 Desember 2021. Dalam sambutannya, Ade berharap proses pelantikan bukan hanya sebatas acara seremonial belakang, tetapi harus menjadi ajang memperbaiki diri untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. ke arah yang lebih baik lagi. Momen ini bukan hanya sekejangan. Saudara-saudara aku sekalian memakai baju saat hari. Saudara-saudara aku sekalian berdiri di situ dan saya datang mengambil supaya. Bukan sekejangan ini, saudara-saudara aku sekalian. Saya sangat-sangat berharap, saya sangat-sangat berharap. Bila perlu saya mau, jadikanlah acara ini adalah pas malam kita semua untuk memajukan rakyat Tasikmalaya, memajukan kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan diri kita sendiri untuk masyarakat. Di samping itu, Ade juga berpesan agar seluruh ASN menerapkan efektivitas dalam setiap program yang dijalankan. Menurutnya, program-program tersebut harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Mari, jel-jel-jel-jel di beli ASN menikah masyarakat. Tuhan saja. Hari ini saya berpesan pada bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah khawatirkan melalui perangkatan, melakukan pada hari ini kepada mereka para kesubat perencanaan yang berhasil dan kelakuan mereka. Bapak-ibu sekalian, tolong rencanakan seluruh perencanaan program ini sesuai dengan RPJP ini, dengan visi-visi bupati dan bapak-bapak nasional. Tolong buatkan program-program itu yang menyelesaikan masalah-masalah. Jangan hanya membuat program yang asal program yang cukup diselesaikan secara administratif tidak perlu dipercayai masalah-masalah. Di singgung soal titik fokus pemerintah dalam pelaksanaan program kerja di tahun 2022 mendatang, Ade mengaku ada dua hal yang akan menjadi titik fokus utama, yakni kesehatan dan perekonomian. Bukan tanpa sebab. Menurutnya, dua hal itu saat ini memang perlu diprioritaskan. Kondisi perekonomian yang kian sulit akibat dampak dari pandemi COVID-19 serta indeks pembangunan manusia yang masih terwilang rendah menjadi alasan mengapa perekonomian dan kesehatan masuk dalam skala prioritas di tahun 2022 mendatang. Yang pertama karena IPM kita masih nomor 2, yang kedua kita sedang pandemi COVID-19, maka saya fokus sekarang kepada dua hal. Pertama kepada kesehatan. Jadi sambil menyelam minum air. Kalau tidak fokus kan tidak susah. Nah kesehatan, yang kedua kepada perekonomian. Jadi 2022 ini program kita arahnya kesan. Terima kasih telah menonton!